halo saya family kita masih dengan tema brownies kali ini kita akan buat shiny crust brownies jadi untuk brownies dengan permukaan mengkilat dan resep ini anti gagal jadi disimak ya yang pertama kita campur adalah chef make the compound lalu kita campur dengan minyak dan nanti kita akan campur dengan butter dan kita lelehkan bersama coklat dilelehkan sampai seperti ini jadi benar-benar lereh dan larut antara mentega dan coklatnya jika coklat sudah siap maka langkah berikutnya kita akan masukkan cocoa powder dan campurkan dengan tepung terigu kita akan kocok 3 telur dan juga kis gula halus sampai dia berbuih telurnya satu dua dan tiga jika sudah kita masukkan kis gula halus dan kita akan mixer sampai dia berbuih kita akan kocok dengan speed tinggi sampai dia berbusa atau kurang lebih 2-3 menit oke kocok sampai semua telur berbuih jika sudah kita hantikan mixernya cukup tidak perlu sampai mengental dan mengembang terlalu sempurna kunci dari shiny brownies adalah larutnya semua gula ke dalam telur jadi sangat penting kita menggunakan kis gula halus karena gula halus akan membantu setiap bahan menjadi homogen lebih cepat selain menggunakan kis gula halus penting juga untuk menggunakan bahan berkualitas lainnya seperti coklat kompon yang kita telah lelekan kita bisa langsung campur saja ke dalam larutan telur yang sudah berbusa lalu kita aduk pengadukan bisa bebas tidak perlu dengan cara full in atau cara melipat maka kita bisa campurkan semua bahan keringnya kita bisa aduk pelan-pelan saja tidak ada masalah yang penting adonan tidak ada yang terbuang dan tepung tidak ada yang berterbangan kita aduk sampai rata shiny brownies biasanya sebelum di oven sudah sangat terlihat mengkilat jika semua bahan sudah tercampur dengan rata kita bisa tempatkan di loyang 10x30 dengan tinggi kurang lebih 5 cm untuk brownies usahakan loyang tidak terlalu tinggi bisa kita rapikan agar semua sisi loyang terdapat adonan yang siap di oven untuk topping brownies dapat disesuaikan dengan selera anda namun jika anda menggunakan topping yang tahan bakar seperti coklat stick dari save made anda bisa memasukkannya sebelum masuk ke dalam oven kita tata sesuai dengan selera berikut adalah hasil shiny crush brownies ala save made untuk hasil yang maksimal pastikan gunakan bahan premium dari save made dan juga pastikan anda mengocok telur dan juga gula hingga larut dan juga berbuih nah sedikit tips nih untuk save made family di rumah jika ingin menghilangkan tekstur retak-retak di atas brownies save made family bisa mengocok telur dan gula lebih lama lagi namun teksturnya akan berbeda karena akan menghilangkan tekstur bawaan asli dari browniesnya begitu save made family selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.